Pada 2010, FIFA resmi mengumumkan bahwa untuk pertama kalinya Tanah Timur Tengah akan menyajikan ajang sepak bola terbesar di dunia, Piala Dunia. Sejak saat itu, Piala Dunia 2022 menjadi sorotan. Tidak hanya dari hal yang positif, tapi juga kontroversi. Mulai dari isu swap, sampai dengan pelanggaran hak asasi manusia. Piala Dunia kali ini akan dimulai pada 20 November 2022, di mana pertandingan tuan rumah Qatar melawan Ecuador menjadi laga pembuka. Piala Dunia yang pertama kali digelar di Asia sejak terakhir Jepang-Korea Selatan tahun 2002 ini kabarnya menjadi Piala Dunia termahal yang pernah diselenggarakan. Qatar sebagai tuan rumah mengeluarkan biaya sekitar 220 miliar dolar Amerika Serikat, atau 3.326 triliun rupiah, untuk menyiapkan turnamen 4 tahunan ini. Wow! Dengan dana itu pula, Qatar memang menjadi tuan rumah yang mengeluarkan biaya termahal sepanjang sejarah digelarnya Piala Dunia. Coba kita bandingkan dengan para tuan rumah Piala Dunia lainnya, berapa yang mereka keluarkan. Angka tersebut sangat jauh dari apa yang dikeluarkan Rusia saat menjadi tuan rumah Piala Dunia 2018, yakni 11,2 miliar dolar Amerika Serikat, atau 169 triliun rupiah. Bahkan, Piala Dunia 2014 Brazil yang sebelumnya menyandang peringkat sebagai Piala Dunia termahal pun, hanya menghabiskan dana sebesar 15 miliar dolar Amerika Serikat. Untuk Piala Dunia kali ini, Qatar menyiapkan 8 stadion untuk menjadi venue pertandingan, selain infrastruktur lain seperti hotel dan lain-lain. Di ibu kota Doha, ada dua stadion yang akan dipakai, yakni Stadion 974 dan Stadion Altumama. Namun, dari mewahnya anggaran Piala Dunia kali ini, berbagai kontroversi pun bermunculan. Apalagi setelah baru-baru ini, Netflix merilis sebuah film berjudul FIFA Uncovered, yang menampilkan kebobrokan FIFA dan skandal dibalik penyelenggaraan Piala Dunia Qatar 2022 ini. Munculnya film ini seolah ingin membuka mata dunia, bahwa ada hal yang tidak beres terkait penyelenggaraan Piala Dunia 2022 di Qatar kali ini. Sejak resmi diumumkan menjadi tuan rumah Piala Dunia, berbagai tuduhan pun mencuat. Dimulai pada 2011, mantan wakil Presiden FIFA Jack Warner mengklaim, Qatar telah dalam tanda kutip membeli hak untuk memenangkan penawaran tuan rumah Piala Dunia 2022. Lalu pada 2014, The Sunday Times melaporkan Presiden AFC Mohamed Bin Hamam, yang telah membayar 5 juta dolar AS kepada ofisial sepak bola sebagai imbalan atas dukungan mereka untuk Qatar. Pada 2019, The Sunday Times melaporkan bahwa FIFA akan menerima 880 juta dolar AS, dalam dua pembayaran angsuran dari stasiun TV Al Jazeera, sambil menunggu tawaran yang berhasil. Lalu pada 2020, Departemen Kehakiman Amerika Serikat secara resmi menuduh tiga pejabat Amerika Selatan menerima suap untuk memastikan suara untuk Qatar. Meski aroma busuk suap ini sudah tercium kemana-mana, tapi status Qatar sebagai penyelenggara Piala Dunia 2022 tidak berubah. Pasalnya, laporan Komite Etik FIFA menyatakan aturan yang dilanggar hanya dalam lingkup terbatas, dan tidak terbukti terkait dengan proses pemilihan tuan rumah Piala Dunia. Selain kental dengan aroma suap dan korupsi, Piala Dunia Qatar 2022 juga lekat dengan isu pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan laporan The Guardian pada 2021, lebih dari 6.500 pekerja migran dari India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, dan Sri Lanka meninggal di Qatar. Kematian ini terjadi sejak Qatar terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2010 lalu. Berdasarkan temuan dari The Guardian yang didukung oleh penelitian yang dilakukan Organisasi Buruh Internasional PBB, mengungkapkan bahwa setidaknya selama 4 bulan dalam setahun, para pekerja menghadapi tekanan panas yang signifikan saat bekerja di luar ruangan. Selain itu juga ada beberapa fakta-fakta mencengangkan berdasarkan laporan Amnesty International. Pertama, 79 persen pekerja membayar biaya rekrutmen kepada pihak sponsor. Biaya ini begitu tinggi sehingga tidak jarang dianggap utang yang harus dibayar oleh pekerja kepada sponsor. Kedua, pihak kontraktor seringkali tidak memberikan hari libur kepada pekerja migran. Bahkan ada seorang pekerja yang tidak pernah libur selama hampir 5 bulan. Lalu ketiga, 25 persen pekerja tidak berani melaporkan masalah kesehatan dan keselamatan kerja karena takut dipecat. Dan keempat, 4 dari 10 kontraktor mengaku menyita paspor pekerja migran yang merupakan tindakan melawan hukum. Hingga saat ini berbagai tuduhan masih dalam penyelidikan. Padahal gelaran terakbar ini akan tersaji hanya dalam hitungan hari saja. Di balik berbagai kontroversi yang ada, Piala Dunia Qatar 2022 tetap akan bergulir. Lalu label Piala Dunia Termewa sepanjang sejarah apakah masih melekat? Atau kini berubah menjadi Piala Dunia paling kontroversi sepanjang sejarah? Apapun itu, Piala Dunia ini hanya jadi langkah Qatar untuk mempromosikan negara mereka. Jika gelaran ini berjalan dengan begitu lancar, apakah segala dugaan akan begitu saja bisa dilupakan? Kita lihat saja nanti. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!